Kalian pasti sudah mendengar mengenai game PUBG yang disangkut podcast dengan teror yang terjadi di New Zealand Hal ini diawali dengan kesalahpahaman dan kekhawatiran berlebih yang terjadi di masyarakat luas Apakah game PUBG atau game sejenis lainnya penyebab terjadinya kejadian ini? Mari kita lihat fakta dan opini masyarakat mengenai ini Melihat latar belakang isu ini Masyarakat mengaitkan game PUBG dengan kejadian teror ini Sehingga aku juga bakal membahas fakta dari kejadian ini Jika masyarakat luas melihat dan memahami terlebih dahulu manifesto teroris yang melakukan teror pada kejadian teror di New Zealand Mungkin tidak ada kejadian kesalahpahaman dan kegaduan yang diakibatkan olehnya Jika dilihat dari manifesto Ada sebuah pernyataan dan jawaban yang sebenarnya sudah menjawab itu semua Apakah teroris ini diterinspirasi oleh video game, musik, literatur, atau sinema? Dengan nada candaan Awalnya dia mengiakan Dimana dia berkata Ya, Piro the Dragon Tree menyebabkan dirinya menjadi eto-nasionalism Fortnite membuatku menjadi seorang pembunuh Dan Menggosok dalam arti ini Membersihkan mayat-mayat musuh-musuhku Dan di akhir kalimat Dia mengakhiri candaan Dan mengukuhkan kalimatnya dengan kata Tidak Yang artinya teroris ini Sama sekali tidak terinspirasi oleh video game Musik, literatur, maupun sinema Bahkan ada sebuah pernyataan yang menyatakan Dirinya telah membaca banyak tulisan dari Dylan Roof Dan yang lainnya Setelahnya Dia mengatakan sangat terinspirasi oleh Kenaik justisier Breivik Ada sebagian fakta lain dalam manifesto Yang menjadi penyebab mengapa teroris ini melakukan kejahatannya Namun dalam video ini Dia akan terlalu dibahas mendalam Tapi hal yang sudah saya sebutkan tadi Sudah cukup menjelaskan Mengapa teroris ini melakukannya Dari komunitas gamers game terkait Banyak sekali yang tidak setuju dengan isu ini Banyak yang beranggapan jika konten kekerasan Sudah banyak menyebar di kehidupan masyarakat Contohnya di sinetron Yang ditayangkan di televisi nasional Tidak sedikit yang menayangkan adegan kekerasan Selain itu Juga ada yang berpendapat Kalau game tidak ada kaitannya dengan aksi teror Hingga banyak yang beranggapan Masyarakat mencari-cari kesalahan Dan mengkambing hitamkan game PUBG Sudah lebih satu setengah tahun Sejak pertama kali aku bermain game ini Tidak pernah ada muncul pemahaman Atau niatan untuk melakukan teror Atas dasar inspirasi oleh game Sebaliknya Aku belajar bagaimana cara bekerjasama Komunikasi Pengambilan keputusan Bersikap tenang dalam set tekanan Sebagai hiburan Dan Berkenalan dengan orang baru di game Selain itu Setelah kurang lebih 3 jam bermain Aku berhenti bermain Karena pegal-pegal mulai menghantui Maklum gakpunnya aku si gaming guys Sebagai seorang gamer Kejadian ini tentu tidak ada kaitannya Dengan kejadian yang sudah terjadi di New Zealand Justru Malah mencari kambing hitam Dalam sebuah kesalahan Sebagai perbadi Saran saya cukup sederhana Dimana netizen harus Mau belajar Mendalami agama masing-masing Dan budi pekerti Selain itu Aku juga belajar memahami Mengenai pemahaman ekstrim seperti ini Sehingga aku bisa Membandingkan pemahamanku Dengan pemahaman ekstrim seperti ini Dalam upaya mencegah Melakukan hal Yang dilarang seperti itu Selain itu Pemerintah juga harus Menggadeng developer PUBG Atau pengembang game terkait Untuk duduk bersama Mendiskusikan Dan melakukan sebuah keputusan Seperti pada kasus Yang terjadi pada telegram Dahulu kala Sebagai masyarakat kalian Bisa memberikan opini kalian Di kolom komentar di bawah Jika kalian menyukai video ini Silahkan klik like Dan jika tidak I'm ok Jangan lupa untuk klik subscribe Dan sampai jumpa di video Berikutnya See you